Kita sampai di penghujung acara program khusus Co-Outlook meneropong masa depan industri batuban Indonesia bersama saya, Anak Kewijaya. Dan saya juga masih bersama dengan lima narasumber, baik itu di studio dan juga virtual. Kita akan langsung tanyakan masing-masing closing statement. Mungkin kita akan langsung mulai dari Pak Alexander terlebih dahulu. Pak? Kita akan melakukan hilirisasi dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan energi. Sehingga bersama-sama kami juga mengapresiasi PLN yang saat ini juga memahami, artinya memahami bahwa saat ini coal masih menjadi kebutuhan dasar sektor energi yang dimana sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan beralih ke Adaro. Pak Dharma, silakan. Terima kasih, Mbak. Berarti bahwa dunia ini, the future is green. We understand that dan kita sebagai grup bergerak, bertransisi sudah mulai pelan-pelan ke arah sana. Dan kami juga siap dan semangat dan antusias untuk menjadi partner dari pemerintah dan PLN dalam transisi Indonesia juga menuju net zero dan green. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dharma. Berikutnya kita akan beralih ke Pak Agung dari PLN, silakan. Baik, Pak. Menurut saya yang tadi dalam skenario siswa memang emisi sektor listrik mencapai 5,92 ton pada CO2 ya pada tahun 2060. Untuk itu, PLN tentunya meluncurkan strategi demi menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau. Salah satunya adalah menghentikan pembangunan serta memensiunkan PLN asistisi setiap bertahap. Tadi oleh Pak Setu juga sudah disampaikan, ya berdasarkan kita jalan PLN, PLN akan memensiunkan PLN supercritical sebesar 10 3W pada tahun 2035. Kemudian PLN supercritical sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada 2045. Tahap terakhir pada tahun 2055, PLN supercritical sebesar 155 GW akan dipensiunkan. Namun hal ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Jadi PLN membutuhkan investasi lebih dari 500 miliar USD untuk mendukung pencapaian karbonetra pada tahun 2060. Oleh karena itu, kami tidak bisa melakukan ini sendirian, kami membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Terima kasih Pak Anato. Oke, berikutnya dari Sukora Asset Management, Pak Jamie silahkan. Ya, sebagai investor terutama di pasar modal, tentu saja kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah untuk payout call, early retirement sampai 2055 dan juga tentu saja agenda internasional di COP26. Tapi balik lagi sebagai investor, buat kami memang walaupun bukan profitability semata, tapi yang paling penting adalah kami melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang kami investasikan. Di mana apabila perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia saat ini yang banyak memang mulai fokus untuk berusaha untuk masuk ke organisasi ataupun ke bisnis power yang lain, kita melihat ini adalah suatu hal yang baik dan tentu saja saya sangat yakin appetite untuk investasi di perusahaan-perusahaan batubara tidak akan habis ya. Balik lagi kalau kita lihat, saya bilang tadi ya, kalau PI 2 kali 1 tahun ya, semua orang pasti beli lah bagi dividend 2 tahun, duit balik lagi. Jadi, in the end sih menurut kami, walaupun kita melihat profitability, tapi kami akan terus berkomitmen untuk menjaga komitmen negara, yaitu salah satu dengan investasi yang makin hari kita melihat perusahaan yang punya komitmen untuk sustainability atau green economy sih. Oke, mungkin demikian dari kami. Baik, terima kasih ya Pak Jemi. Dan untuk terakhir, kita langsung dengar dari Pak Seto, silakan. Ya, terima kasih Mbak Anake ya. Jadi, kalau dari kami, saya kira tadi yang sudah saya sampaikan di awal, terkait dengan, ya kita perlu konsisten terkait dengan target kita 2060 untuk zero emission, lalu kemudian, lalu 2030 bagaimana target kita di Paris Agreement 29%, saya kira dengan perencanaan yang detail, dengan perencanaan yang baik, eksekusi yang baik, kita bisa mencapai target-target itu. Terkait dengan tadi transisi energi, saya kira kita perlu lakukan transisi ini secara terencana dan ini sesuatu yang saya kira ini eksekusinya perlu beberapa tahun ya tadi ya, yang saya sudah jelaskan. Jadi, kita juga jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan transisi ini sampai kita confidence bahwa memang kontribusi atau persediaan perdanaan, lalu kemudian renewable energy yang bisa memberikan base load, ini memang harus tersedia gitu. Jadi, kepentingan nasional saya kira kita juga perlu perhatikan. Terkait dengan batubara, saya kira ini memang saat ini masih menjadi satu komponen ketahanan energi nasional dan kalau kita lihat secara regional di Asia, saya kira demand-nya juga masih akan cukup tinggi gitu. Terkait valuasi, memang menurut saya ini akan menjadi catatan ya, karena banyak saya kira fund-fund manager internasional yang memiliki komitmen kepada ESG, mereka sudah mengurangi eksposur terhadap saham-saham seperti ini. Tapi, saya kira kalau dari sisi cash flow tadi yang dijelaskan oleh dari Sukor, saya kira ya cash flow-nya kalau dilihat Adaro, Bayan, yang lain-lain tahun ini kan windfall-nya cukup besar ya. Jadi, memang saya kira cash reach, tapi valuation-nya yang akan tertekan ke depannya. Tapi, saya kira tetap ada segmen investor yang masih akan menyukai sektor batubara ini. Terima kasih banyak. Baik, closing statement dari Pak Seto tadi sekaligus menutup program khusus call outlook kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kepada Bapak Septian Haryo Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkok Maritima dan Investasi. Berikutnya juga Pak Alexander Erewibowo, Direktur of Baratabang, The Member of Bayan Resources yang sudah hadir di studio. Juga Pak Dharma Jayonegoro, Direktur Utama Adaro Power. Dan juga Pak Jemi Paul, Presiden Direktur Sukor Asset Management. Dan juga Bapak Agung Murdivi, EVP Corporate Communication and CSR PT PLN telah bersama kami. Dan terus saksikan CMBC Indonesia di cmbcindonesia.com. Saya, Anneke Wijaya, undur diri. CMBC Indonesia, beyond business. Sampai jumpa di video selanjutnya.